Kita bertemu lagi di Bank Muha Egois Hal yang sering terjadi Dimanapun Dan bisa mengingapi siapapun Egois Hal ini cenderung bisa terjadi pada diri manusia Siapapun itu juga Tidak memandang bulu dia Egois ini benar-benar suatu hal yang Saya bilang toxic lah Ya kan Karena egois ini Benar-benar mementingkan diri sendiri Kecenderungan manusia Untuk mementingkan diri sendiri Dia tidak mau berbagi Dia tidak mau memperhatikan Sesampingnya, keluarganya, temannya Ataupun siapapun Dia mau menang sendiri Ego Egois Kalian pernah kan Tahu orang Diajak Berbagi aja susah Kemudian Diminta kerjasama aja Ogah-ogahan Eh ada tetaga Ya Ada tetaga Lagi rapat bareng Nih di RT Ada Garang Taruna Kalian Kemudian Dia ketika berpendapat Mau menang sendiri Tidak mau kalah Ego Hati-hati Ini Kadang Tidak nyata Tidak sadar Kita melakukan itu Kadang kita tidak sadar Bahwasannya kita sudah terjakit Penyakit egois ini Tidak kan Karena kenapa Karena sangat halus sekali Sangat halus sekali Karena kita tidak tahu Dalam arti tidak tahu itu kayak gimana ya Kita merasa Kita sudah benar kok jalannya Kita sudah merasa Ya sudah begini Sudah bagus jalannya Tapi ternyata ada orang lain Yang memberikan penilaian kepada kita Bahwasannya Kamu itu jangan egois dong Kamu jangan menang sendiri dong Bagiin dong sama temenmu Ya kan Dalam arti kadang-kadang Hal yang sangat-sangat simple ya Sangat-sangat simple Ketika Pembagian Pembagian tugas Pembagian tugas nih Dia ngerasa yang paling Apa ya Dia ngambil job disk yang paling gampang saja Padahal ada temennya yang Kadang-kadang gak bisa dan kurang Kan lebih baik Yang kurang ini Karena timbok ya Yang kurang ini dikasih yang gampang Yang kalian yang ngerasa yang bisa Ambil yang agak susah Nah ini gak Orang yang egois kadang-kadang Ngambil sendiri Pengen enaknya sendiri Yang penting aku selesai Yang lain biarin Ya kan Dia ngambil porsi yang mudah Padahal ada temennya Kalau di switch Dituker Temennya ngerjakannya gampang Dia ngerjakannya susah Itu gak bisa Yang menyebabkan nanti Timnya itu lebih solid Lebih tepat pengerjaannya Nah orang-orang egois gak mau berbagi Orang-orang egois gak mau Untuk sharing-sharing seperti itu Gak mau Pokoknya Mana yang enak buat dia Ya digas sama dia Nah itu harus Bener-bener kita ketahui bareng Kita harus bener-bener Pikirkan Jangan sampai kita seperti itu Ingat Halus Halus banget Kadang gak nyadar Kadang gaknya Gak nyadar Kadang-kadang gak nyangka Kalau itu kita terkena Dan tercangkir penyakit itu Istimewa kan Istimewa Kadang-kadang kita gak tau kok Lalu Ternyata ada orang aja yang protes Tiba-tiba ada orang yang komen aja Tiba-tiba ada orang nyinir aja Nah kan itu kan Perlu kita ketahui bersama Karena manusia tergerung Diberkahi oleh Tuhan itu adalah Hati Hati dan pikiran Nah Kalau hati dan pikiran Nah Kita masuk ke hati Hati itu tempatnya napsu Hati itu tempatnya napsu Kalau napsu itu gak dikontrol Mau menang sendiri Ya Menang sendiri itu termasuk napsu loh Termasuk napsu itu Lah makanya Jangan sampai Menang sendiri itu Malah menjadikan Blunder kepada kita Dijauhi teman kita Dinyinyiri teman kita Lah kenapa sih Kok kita dinyinyiri Kadang-kadang kalian mau Introveksi lah Loh ternyata kayak gitu Kita kan gak tau juga Apapun yang kita kerjakan Itu pasti punya timbal balik Punya efek Karena kita hidup Manusia sosial Pasti Apa yang kita lakukan Tindak tanduk Yang kita kerjakan Pasti punya efek Dan punya dampak Yang pastinya ketika dampak itu terjadi Entah itu positif Entah negatif Ya itu hasil dari kerjaan kalian Itu hasil apa yang kalian lakukan Ya kan Jadi Kecenderungan mementingkan diri sendiri Pada akhirnya Cenderung meremehkan Dan mengabaikan orang lain Dianggap remeh Dianggap gak bisa Padahal ya bisa semua Kok itu Nah itu hati-hati Jangan sampai Jadi pada kita semua Jadi Karena egois itu Kadang Apa ya Lebih kelihatan Lebih kelihatan Lebih kelihatan Dan lebih Sangat Lebih sangat Untuk Apa namanya Mementingkan dirinya Dia sendiri Wah Apalagi kalau dalam dunia bisnis Nuh Wah Kalau dunia bisnis Kalau udah ketemu duit aja Walah-walah Udah panggil Mau menangnya sendiri Udah bilang Ini proyek dibagi ya Ini proyek dibagi bareng Kenapa Kok malah Di gas sendiri Kok malah Diambil sendiri Wah Gak bagus ini Ini orang gak bagus Buat kerjasama Perlu kita evaluasi Nah Maka dari itu Bambuah akan memberikan Tips and trick Bagaimana agar kita itu Gak dijangkiti Atau bisa keluar dari Zona egois Biar gak dijangkiti Rasa egois tadi Biar kita bisa Bermasarkan itu Endos Gandos Enak gitu Ya Jadi Karena tadi Abang-abang muha bilang Semua itu Mendapatkan nilai Dari masyarakat Nah Disini yang hal penting Yang pertama Kalian harus benar-benar Intropeksi diri Intropeksi diri itu apa Tepos liro Apa ya Merenunglah Ya Intropeksi diri itu Merenunglah Apa yang kalian kerjakan Menilai diri sendiri Atau Apa namanya Kita itu Karena orang Jawa itu Kamu itu cobalah Merenungi dirimu Sikapmu itu udah benar Apa salah Nah Itu kadang-kadang Kita harus benar-benar Menginterveksi diri kita Apa sih Yang udah kita kerjakan tadi Dampaknya apa sih Kalau kita mendapat Dampak-dampak Atau mendapat nilai Yang negatif Harus benar-benar Kita evaluasi Dari kita Intropeksi itu evaluasi Ya kan Oh ternyata tadi Yang saya lakukan salah Tuh Oh ternyata tadi Saya egois Nah jangan Jangan kayak gitu Ketahuan Ketahuan Nggak enak Dan juga untuk sosial kita Kan Ngefek Nggak enak banget Nah Dan juga Pasti Kalau kita Mau Apa ya Terhindar Dari rasa egois Egois itu Mau menang sendiri Atau Orang Bisa bilang Dia itu punya Sifat pengku Karpe dewi Menang sendiri Kita bisa Membuka diri kita Agar kita terhindar Dari itu Maka yang kedua itu Buatlah diri kalian itu Seramah mungkin Jadilah orang yang ramah Wise Bijak Nah karena orang ramah itu Biasanya itu Dia mau menerima Suatu masukan Ya kan Mau menerima masukan Yang nantinya Menyebabkan Masukan itu Menjadi suatu hal Yang bisa membangun kita Nah Hati-hati Ya Jangan Sampai kita terhinggap Di egois Jadilah orang yang ramah Kalau orang yang ramah Pasti nanti gampang kok Untuk mengevaluasi diri Gampang kok Untuk intervensi diri Lekan Lekak kayak gitu Udah Udah kehidupan Memang kayak gitu Nah Melatihnya bagaimana Melatihnya Itu bagaimana Anda Atau kalian itu Harus benar-benar Belajar berbagi Belajarlah Untuk berbagi Berbagi Meskipun kalian udah Paling pinter Paling pandai Ngerasa paling Jago semuanya Udah lah Jago Bisa memang Tapi coba berbagi Berbagilah Berbagilah peran Berbagilah hasil Berbagilah pekerjaan Biar apa Biar rasa kita itu Lebih Terlatih Untuk menjadi orang yang ramah Nah Kalau udah keluar dari Orang yang ramah Nah Kita bisa menghindarkan diri Dari sikap egois kita tadi Udah enak loh Udah enak banget Ada banyak Kalau orang-orang egois itu Kadang-kadang Keliatannya aja Dia disukai Kadang-kadang banyak orang Yang nyiri juga Nggak enak di belakang Karena berhubungan dengan sosial Pastinya Nggak enak Nah makanya Jangan seperti itu Jangan seperti itu Jangan jadi Orang yang malah Jadi bahan Bicaraan publik Oke ya Nah gitu Nah jadi Sedikit tips dari Bang Muha Biar kalian enggak Menjangkit Menjangkit egois Sedikit dari Bang Muha Semoga bermanfaat Jangan lupa like Comment Share Dan juga subscribe Video dari Bang Muha Tetap stay tune di Videonya Bang Muha Di channelnya Bang Muha Sampai ketemu di video selanjutnya See you Tidak 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 Tidak